selamat menikmati sampai jumpa masukkan dulu oke, tembakan yang kedua bismillah tembakan kedua di 467 nah, jadi oke, tembakan terakhir ya tembakan terakhir untuk di 15 kali kokang itu di 706 sebenarnya cara mengukang itu juga penting kita tembak ya tembakan pertama, berapa powernya kita cek di kronometer tembakan pertama, bismillah nah, tembakan pertama di 384 di 7 kali kokang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat grosir saya black disini di video kali ini saya akan memberitahu top 3 senapan angin sub atau uklik yang powernya nyaris seperti senapan angin pcp nah, senapannya apa saja powernya berapa nanti kita uji menggunakan kronometer dan tetap tonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel grosir senapan angin selamat menikmati terima kasih nah, di depan saya ini sudah ada senapan angin pcp eh, maaf maaf sobat grosir di depan saya ini sudah ada senapan angin sub dari black army atau uklik black army ya oke, untuk spesifikasinya kita bahas dulu dari larasnya untuk larasnya ini berbahan baja dengan od9 dengan panjang 65 dan juga sudah dilengkapi dengan visir depan nah, dan juga ada visir belakang untuk visir belakangnya kita lepas karena kemarin kita pasang teleskop nah, untuk uji tes akurasi untuk selanjutnya ada di tabung untuk tabungnya ini berbahan kuningan dengan od25 untuk kapasitas maksimal pompanya itu di 20 kokang kita sarankan di 20 kokang saja nanti takutnya untuk melebih kapasitas 20 kokang yang kami sarankan itu bisa merusak silsil yang ada di tabungnya nah, untuk selanjutnya ini ada setelan power eh, setelan power apa itu pengisian mimis? pengisian mimis ini masih menggunakan sistem single shoot dan untuk grendelnya sendiri ini grendel putar nah, seperti ini kita putar dulu baru kita nah, seperti ini oke dan juga sudah dilekapi dengan safety trigger nah jadi senapan angin uklik sudah ada safety trigger-nya untuk popornya ini berbahan kayu mahoni dan juga ada ukiran kulit jeruk agar tidak licin saat berburu nah, oke langsung saja kita test powernya menggunakan kronometer masuk ke video selanjutnya oke, langsung saja kita test powernya menggunakan kronometer nah, untuk apa itu, pompa atau kokangnya nanti kita coba di 7 kali kokang di 2 kali tembakan oke, langsung saja oke, langsung saja terus wongi cili dikong muka ini piyeki 1 2 2 3 4 5 6 7 oke digarap kameramen aku kita gunakan kita gunakan mimis zerkules ya dengan GR 13,6 nah tembakan pertama masukkan dulu oke tembakan yang pertama bismillahirrahmanirrahim lho gak kelem oh terkunci safety nya maaf maaf bismillahirrahmanirrahim oke di 7 kali kokang 409,2 nah di 7 kali kokang mencapai power 409,2 kita coba tembakan yang kedua 1 2 3 4 5 6 7 oke berhasil di 7 kali kokang masukkan dulu oke tembakan yang kedua bismillah tembakan kedua di 467 nah jadi naik ya dari 409 naik ke 467 tapi tetapir di 400an nah oke masuk senapan yang kedua ada eh maaf senapan yang kedua ada uklik dari Pasopati nah oke di depan saya ini sudah ada senapan angin sap atau uklik Pasopati gamuhitam nah untuk spesifikasinya kita bahas dulu jadi untuk para sobat grosir biar tidak penasaran spesifikasinya seperti apa untuk spesifikasinya larasnya ini sama berbahan baja sama seperti break army dengan OD9 dengan panjang 60 dan juga sudah dilengkapi oleh cincin laras ada dua ya di sini dan di belakangnya dan juga ada visir depan dan juga visir belakang untuk visir belakangnya kita lepas sama yang seperti black army karena kemarin kita uji akurasi di jarak yang cukup jauh nah di jarak di berapa itu namanya jaraknya 25 nah kita lepas karena kita uji akurasi di jarak 25 meter kemarin oke masuk ke tabung untuk tabungnya berbahan kuningan dengan OD25 ya untuk kapasitas kokangnya ataupun patangannya ini kami sarankan di 20 sampai 25 kokang saja nanti untuk kelebihan takutnya sil sil yang ada di dalam tabungnya ini cepat rusak nah untuk pengisian apa itu mimisnya ini menggunakan sistem single suit nah juga ada cancel kokang di sebelah sini kecil ya untuk selanjutnya untuk kok apa itu pengisian mimis atau grendelnya ini grendel ya nah seperti ini nah diputar sama grendel putar oke selanjutnya untuk popornya berbahan kayu mahoni modelnya custom nah seperti ini finishing warna hitam nah untuk powernya berapa kita coba kita tes menggunakan kronometer oke Bismillahirrahmanirrahim nah di lima kali di tujuh kali kokang itu sudah 580 fps oke dari nil ya Bismillahirrahmanirrahim nah 10 kali kokang itu sudah hampir di tujuh ratus jadi 668 662 kutukan oke tembakan terakhir ya lagi nah untuk di 15 kali kokang itu di 706 sebenarnya oke cara mengukang itu juga penting cara mengukang oke next ke senapan yang ketiga atau yang terakhir ada sub pomping atau uklik pompa samping dari river nah untuk pompanya ini di sebelah sini ya samping seperti ini lah seperti ini oke untuk spesifikasinya untuk larasnya ini berbahan baja OD nya 9 dan juga sudah dilengkapi oleh pisir depan dan juga belakang lanjut untuk panjangnya sendiri itu 60 cm dan dengan apa itu sudah dilengkapi oleh cincin laras yaitu ada dua sebelah sini ya untuk selanjutnya tabung untuk tabungnya ini berbahan kuningan dengan OD 25 untuk kapasitas pompa nya sendiri uklik nya sendiri itu dikami sarankan di 20 kali kokang saja dan takutnya nanti jika kalian melebihi rekomendasi dari kami atau dari tim gereternapan angin takutnya sil sil yang ada di tabung itu nanti bermasalah atau rusak nah oke mundur ke belakang lagi mundur ke belakang ada pengisian mimis untuk pengisian mimis nya sendiri ini masih menggunakan sistem single suit nah jadi belum bisa menggunakan magazine yang 14 rotary nah untuk grendel nya adalah grendel otomatis nanti kalian tinggal pencet di sebelah sini ya ini nyanti ini apa ini nah ini dipencet klik nah ini mundur sendiri nanti masukkan mimis lewat sini lalu didorong ik nah nanti sudah mengunci sendiri nah untuk popor nya ini model custom ya lubangnya ada 4 nah seperti ini oke itu saja yang spesifikasi spesifikasi yang saya sampaikan langsung saja kita tes power nya menggunakan kronometer di 2 kali tembakan di 7 kali kokang saja oke mulai 7 kali kokang 1 2 2 3 4 5 6 5 5 5 6 6 7 7 ngowel sobat gelasir ya kita masukkan mimis nya sama kita menggunakan mimis Hercules dengan GR 13,6 masukkan dulu mimis nya oke masuk dorong kita tembak ya tembakan pertama berapa power nya kita cek di kronometer tembakan pertama bismillah nah tembakan pertama di 384 di 7 kali kokang nah di 7 kali kokang menggunakan mimis Hercules 13,6 GR nya ya itu di 300 nah di power segitu burung-burung kecil di persawan itu sudah tumbang ya tidak perlu power yang besar-besar nah jadi kami sangat merekomendasikan senapan angin sub river oke tembakan yang kedua terus menggeha-menggeha terus menggeha-menggeha terus menggeha-menggeha 1 E 2 3 4 5 5 6 5 6 7 oke 7 oke 7 kali kokang kita masukkan kita masukkan dulu ngimisnya olahraga mas black olahraga oke tembakan yang kedua nah sekaligus tembakan terakhir bismillah nah di tembakan kedua 7 kali kokang di 263,5 nah jadi powernya naik turun ya sobat grosir ya tadi di 300 sekarang di 200 oke next ke video selanjutnya nah itu tadi 3 top list senapan angin sub dari grosir senapan angin nah untuk harganya berapa pasti kalian para sobat grosir bertanya-tanya harganya berapa kita ulas dulu harganya dari senapan subriver ya untuk subriver ini dibanderol di harga 1.100.000 nanti kalian bisa membawa pulang senapan angin plus kelengkapan yang sudah disiapkan oleh grosir senapan angin nah jika kalian ingin menambah satu set teleskop kalian tinggal menambah 400.000 saja nanti kalian bisa membawa pulang senapan angin plus kelengkapannya dan ditambah oleh teleskop nah teleskopnya nanti ada teleskop harga 400 itu river ukuran 3 sampai 9 kali 40 oke next ke senapan yang kedua untuk senapan angin sub black army ini sedang promo ya di grosir senapan angin sedang promo yaitu di harga 1.300.000 kalian nanti bisa membawa pulang senapan angin plus kelengkapannya dan ditambah teleskop ukuran 4 kali 32 oke ke senapan yang ketiga ada sub pasopati untuk sub pasopati ini dibanderol di harga 1.400.000 nanti kalian bisa membawa pulang senapan plus kelengkapannya nah jika kalian ingin menambah satu set teleskop nanti kalian tinggal menambah 400.000 saja nah jika kalian berminat untuk cara pembeliannya ada dua cara yaitu dengan cara transfer lunas untuk transfer lunasnya sendiri kalian bisa mendapatkan harga khusus dari admin ataupun CS kami untuk syaratnya apa saja nanti kalian chat ke nomor CS di bawah ini untuk cara yang kedua ada cara COD untuk cara COD syarat-syaratnya apa saja nanti kalian bisa tanyakan ke nomor CS di bawah ini nah itu tadi video 3 top list senapan angin sub yang ada di grosir senapan angin yang powernya menyerupai senapan angin PCP nah bila ada salah kata saya mohon maaf dan jangan lupa like comment share dan subscribe di channel grosir senapan angin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati